Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita belajar lagi tentang pajak pertambahan nilai atau PPN sekarang kita akan masuk ke materi subjek pajak sebelum masuk ke pembahasan mengenai subjek pajak kita lihat dulu mekanisme pemungutan PPN secara umum pemungut PPN yang bertindak sebagai pemungut PPN adalah penjual secara umum pihak yang bertanggung jawab untuk memungut PPN adalah penjual contohnya di video-video yang sebelumnya diberikan contoh seperti minimarket ketika minimarket dia menjual barang kena pajak kepada konsumen dia pasti memungut PPN di dalam struk penjualannya disitu ada PPN yang harus dibayar oleh pembeli artinya penjual harus memungut PPN dan pembeli harus membayarkan PPNnya kepada penjual itu adalah mekanisme pemungutan PPN secara umum yaitu penjual yang bertindak sebagai pemungut PPN nah selanjutnya ada mekanisme yang khusus ada mekanisme yang khusus dimana yang bertindak sebagai pemungut PPN adalah pembeli bukan penjualnya yang bertindak sebagai pemungut PPN adalah pembeli mekanisme ini dilakukan jika dalam hal ini pembelinya adalah bendahara bendahara disini adalah bendahara pemerintah oke kalau pembelinya adalah bendahara pemerintah maka yang bertindak sebagai pemungut PPN adalah pembelinya yaitu bendahara bukan penjualnya begitu juga kalau pembelinya adalah KPS pertambangan migas maupun BUMN kalau pembelinya tiga pihak ini maka yang bertanggung jawab untuk pemungut PPN adalah pembelinya bukan penjualnya oke kemudian kita lanjutkan tentang mekanisme pemungutan PPN secara umum oke secara umum ya yang pertama tadi penjual sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memungut PPN disini penjual bertindak sebagai pemungut PPN apakah setiap penjual memiliki kewajiban untuk memungut PPN? tentu tidak penjual yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN yang dapat bertindak sebagai pemungut adalah penjual yang statusnya sudah menjadi pengusaha kena pajak kalau dia statusnya belum PKP atau pengusaha kena pajak tentu dia tidak boleh memungut PPN tapi kalau dia statusnya sudah PKP maka ketika dia melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak maka dia wajib memungut PPN dari pembeli sebesar 10% dari harga jual atau nilai penggantian dan yang paling penting dia wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya oke sudah jelas ya penjual bertindak sebagai pemungut maka dia harus memungut PPN dari pembeli sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan wajib membuat faktur pajak oke kemudian PPN yang dipungut oleh penjual yang statusnya sudah PKP disebut dengan pajak keluaran oke PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh penjual disebut sebagai pajak keluaran sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar dibayar kemana? nanti disetorkan ke kas negara oke ya kemudian ada istilah lagi pajak masukan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh pembeli oke bagi PKP pembeli bagi pembelian statusnya PKP kan dia membayarkan PPN ketika melakukan transaksi dengan penjual pembeli harus membayar PPN sebesar 10% nah bagi si pembeli PPN tersebut disebut dengan pajak masukan sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka maksudnya apa? nanti PM ini dapat mengurangi PK jadi untuk penghitungan nanti PPN yang harus disetorkan ke kas negara PPN pajak masukan ini atau PM itu dapat mengurangi PK maka sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka oke kemudian pajak yang sudah dipungut oleh penjual oleh PKP penjual itu harus disetorkan ke kas negara masih ingat video kemarin dihitung dulu PK dikurangi PM kalau PK lebih besar artinya ada PPN yang harus disetorkan ke kas negara dan PPN tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lambat yaitu akhir bulan berikutnya maksudnya gimana kalau misalnya pemungutannya untuk bulan Maret maka setorannya paling lambat adalah akhir bulan April sebelum SPT masa PPN disampaikan kemudian setelah menyetorkan pajaknya ada kewajiban lain yaitu harus melaporkan pajaknya harus melaporkan SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya inilah mekanisme secara umum kemudian ada mekanisme pemungutan secara khusus bedanya apa kalau yang umum tadi yang bertindak sebagai pemungut adalah penjual tapi kalau mekanisme yang khusus yang bertindak sebagai pemungut PPN adalah pembeli oke siapa saja pembeli yang statusnya bisa menjadi pemungut yaitu bendaharawan pemerintah badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti tadi disebutkan sebelumnya KPS Migas kemudian BUMN kemudian siapa yang harus membuat faktur pajak dalam mekanisme khusus ini PKP yang menyerahkan BKP kepada pemungut PPN wajib membuat faktur pajak artinya apa yang wajib membuat faktur pajak tetap penjual oke kalau mekanisme umum tadi yang bertindak sebagai pemungut PPN adalah penjual kemudian yang membuat faktur pajak adalah penjual nah kalau mekanisme khusus yang bertindak sebagai pemungut adalah pembeli tetapi yang wajib membuat faktur pajak itu tetap penjual oke ya yang harus membuat faktur pajak tetap penjual kemudian bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pelaporannya nah pada saat pemungut PPN tersebut melakukan pembayaran harga jual atau penggantian dia memungut PPN maksudnya ketika si pembeli membayarkan harga kalau dalam mekanisme umum seharusnya pembeli membayarkan harga jual plus PPN tapi kalau di mekanisme khusus pemungut hanya membayarkan harga jual saja PPN dia pungut sendiri oleh si pembeli tidak dia serahkan kepada penjual tapi dia pungut sendiri diambil sendiri dan dia setorkan sendiri ke kas negara tetapi di dalam surat setoran pajaknya ditulis nama penyetornya adalah PKP tersebut oke PKP penjualnya oke ya jadi yang membedakan dalam mekanisme pengungutan khusus ini adalah disini pembeli yang statusnya menjadi pemungut oke untuk memudahkannya sekarang kita lihat ilustrasi pemungutan PPN supaya ada gambaran sekarang kita perhatikan kita kita ilustrasikan disini ada penyerahan objek pajak yaitu BKP barang kena pajak atau JKP disini yang melakukan penyerahan statusnya sudah PKP pengusaha kena pajak ketika penjual penjual yang statusnya sudah PKP menyerahkan BKP atau JKP maka dia terhutang PPN berapa PPN kita hitung yaitu tarif misalkan 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak dasar pengenaan pajak biasanya harga jual setelah ketemu berapa PPN terhutangnya dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pemungutan PPN kalau dalam mekanisme umum yang memungut PPN adalah penjual PPN sebesar 10% ini dipungut oleh penjual nah ini kalau mekanisme umum kalau mekanisme khusus yang memungut PPN itu adalah pembelinya kemudian kita lihat lagi apakah atas penyerahan BKP atau JKP ini ada fasilitas atau tidak fasilitas nanti kita jelaskan di video berikutnya itu dia bisa tidak dipungut atau bisa dibebaskan untuk mudahnya sekarang kita asumsikan bahwa tidak ada fasilitas artinya PPN tetap harus dibayar setelah tahu berapa PPN kemudian setelah dipungut PPN maka penjual selaku pemungut PPN dia harus membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan setelah faktur pajak dibuat kemudian dia menyetorkan dan melaporkan PPN yang sudah dia pemungut di dalam SPT masa PPN oke ini ilustrasi pemungutan PPN kita ulang yang pertama kita lihat apakah objeknya BKP atau JKP kalau misalnya objeknya BKP atau JKP artinya dikenakan PPN maka dia terhutang PPN kemudian kita hitung berapa PPN nya menggunakan rumus tarif kali DPP setelah tahu berapa jumlah PPN yang harus dipungut maka dilakukan pemungutan dalam mekanisme umum oleh penjual atau mekanisme khusus oleh pembeli setelah dipungut PPN nya maka PKP penjual harus membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan kemudian menyentorkan dan melaporkan PPN tersebut di dalam SPT masa PPN oke kita lanjutkan nah sekarang kita mengenal siapa sih PKP itu atau apa sih PKP itu PKP adalah pengusaha kena pajak tadi sudah disebutkan bahwa tidak semua penjual berhak memungut PPN atau wajib memungut PPN yang wajib memungut PPN adalah penjual yang statusnya sudah PKP atau pengusaha kena pajak PKP pada intinya adalah pengusaha yaitu baik yang mengimpor barang atau dia impor BKP tidak berwujud atau dia impor JKP atau melakukan usaha dia menghasilkan barang ekspor barang dagang ataupun jasa itu adalah pengusaha nah bedanya apa dengan pengusaha kena pajak nah kalau pengusaha kena pajak dia sudah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menjadi PKP nah sekarang kita lihat tadi kalau pengusaha tadi melakukan kegiatan ini yaitu penyerahan BKP JKP ekspor BKP atau ekspor JKP kalau dia omsetnya dalam satu tahun sudah diatas 4,8 miliar maka dia wajib menjadi PKP dia harus melaporkan dirinya ke kantor pelayanan pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP kalau pengusaha yang melakukan kegiatan ini dalam satu tahun omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar maka dia hukumnya wajib menjadi PKP kemudian bagaimana kalau omsetnya di bawah 4,8 atau sama dengan 4,8 nah dia disini dapat memilih oke dapat memilih artinya tidak wajib dia boleh menjadi PKP dan dia boleh juga tidak menjadi PKP kalau dia memilih untuk menjadi PKP maka dia memiliki kewajiban untuk memungut menyetor dan melaporkan PPN terhutangnya oke disini kuncinya adalah angka 4,8 M kalau omsetnya sudah di atas 4,8 M dalam satu tahun maka dia wajib menjadi PKP tapi kalau di bawah itu atau sama dengan 4,8 M maka dia dapat memilih apakah dia mau menjadi PKP atau tidak nah sekarang kita ilustrasikan bagaimana dalam kondisi realnya itu untuk menjadi PKP sekarang kita lihat di bulan Januari sampai Februari disini dia masih dalam tahap pra produksi belum ada penyerahan tapi di awal Maret dia mulai melakukan penyerahan di bulan Maret ini dia mulai melakukan penyerahan nah dalam fase ini dari Januari sampai bulan Juli dia berhak untuk memilih menjadi PKP disini dia omsetnya kan masih di bawah 4,8M bulan Maret saja dia baru melakukan penjualan bahkan Januari Februari dia masih dalam tahap pra produksi belum ada penjualan tapi di tahap ini walaupun omsetnya belum sampai 4,8M maka dia bisa melaporkan dirinya untuk dikukukan menjadi PKP artinya dia ingin menjadi PKP itu boleh boleh saja nah sekarang kita lanjutkan bulan Maret dia melakukan penyerahan sampai April Mei Juni Juli terus ternyata di bulan Juli omset dia sudah lebih dari 4,8M omset dalam satu tahun sudah 4,8M oke karena dia omset yang sudah di atas 4,8M maka dia wajib menjadi PKP maka dia harus melaporkan dirinya ke KPP atau kantor pelayanan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu akhir Agustus akhir Agustus dia harus melaporkan dirinya ke kantor pajak untuk dikukukan menjadi PKP kalau lewat dari itu bagaimana nanti ada sanksinya kalau dia terlambat misalkan dia baru lapor untuk menjadi PKP bulan September kan dia terlambat harusnya akhir Agustus maka nanti akan dikenakan sanksi dan sanksinya berlaku surut oke jadi yang perlu diingat disini adalah ketika dia omsetnya dalam 1 tahun itu sudah di atas 4,8 M maka paling lambat akhir bulan berikutnya dia harus melaporkan dirinya untuk dikukukan menjadi PKP oke itu materi kita kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh